Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tip cara mudah memasukkan preset Adobe Lighting Room di Android 11 pertama-tama kita download dulu aplikasi RS file manager kalian bisa download di Google Playstore masuk Google Playstore klik klik file manager file manager ini aplikasinya seperti ini guys ini untuk membaca data yang hilang di Android 11 setelah kalian install aplikasi Adobe Lighting Room Adobe RS file manager dan Adobe Lighting Room di HP kalian setelah itu kalian mengekstrak preset di Adobe Lighting Room Android 11 caranya kita buka RS file manager setelah itu kita masuk ke internal stock setelah itu kita masuk ke internal internal stock lokal kita cari folder Android kita masuk Android setelah itu masuk data kita cari Adobe Lighting Room mobile di Android 11 buka file kontrol ini klik 00 profile setting user style ini preset yang aku udah ekstrak di Adobe Lighting Room caranya kita cari preset kalian yang kalian udah download di download 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 di sini aku udah mempunyai preset buka presetnya caranya memasukkan preset di kita klik dari laptop 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 kita kita klik atau pindahkan boleh saja saya disini disalin salin salin biar nggak bilang setelah itu kita masuk internal store disini kalian masuk nah disini kalian masuk di Android masuk setelah itu masuk data setelah data setelah data setelah data com Adobe Lighting Room ini lr mobile lighting room kepanjangannya kita buka setelah itu file profile style setting user style nah disini kita masukkan kita masukkan nah disini karena saya udah memasukkan preset ini ini bagi kalian yang belum ini yang udah di ini ini yang udah kita masukkan saya yang udah saya masukkan ini caranya membuka nah kayak gini ini setelah klik hand ekstrak setelah di ekstrak kita copy lagi copy copy ini bawah copy masukkan disini 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 Hai pasta disini setelah itu udah masuk di ati aplikasi Android Lighting Room Android 11 kita cek masuk ke Lighting Room setelah itu kita masuk ke gambar coba cek gambar setelah itu kita cek preset yang sudah kita ekstrak di Adobe Lighting Room Android 11 cek nah disini saya udah memasukkan dan preset 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 yang saya sudah download di Adobe Lighting Room wedding preset 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 ya udah jadikan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunjuk GO kalau makasih